Dan juga dari Satlantas, Polis Bekasi Kota, Kodami Pergayaan, ini telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan kasusnya. Terima kasih telah menonton. Dan juga dari Satlantas, Polis Bekasi Kota, Kodami Pergayaan, ini telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan kasusnya. Yang pertama terhadap Saudara Supadi, ini adalah supir truk tangki bebek yang tersebut. Kemudian yang kedua adalah Saudara Tasira, ini merupakan kenek daripada truk tangki bebek yang tersebut. Dugaan sementara akibat penyebab kejadian ini adalah adanya Renblom. Kataku tentunya... Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.